Ketika orang-orang melihat tubuhnya yang indah, wajahnya yang cantik, mulai dikerubuni oleh gagak dan juga anjing liar, dan mulai membusuk serta menampakkan tulang-benulang yang tidak enak dipandang, disinilah sebenarnya ajaran ini yang ingin Permaisuri ajarkan ke murid-muridnya, bahwa wajah cantik, badan yang indah, itu nantinya akan lenyap, akan hilang, bersatu dengan tanah. Setelah Sang Permaisuri meninggal, murid-muridnya mulai mengamalkan apapun ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Permaisuri dahulu. Kita tidak boleh melihat seperti apa fisik seseorang, dan lihatlah dari hatinya. Kebaikan hati itu lebih dari apapun. Nah, ternyata, usaha terakhir Sang Permaisuri, Tachibana no Kachiko, tidak sia-sia. Setelah ia meninggal, mulai muncul lukisan Buddha baru yang dikenal dengan nama Kyuwaizu, atau Sembilan Tanda. Lukisan ini menggambarkan sembilan tahap mayat seorang perempuan cantik, hingga membusuk dan menyatu dengan tanah. Gimana menurut kalian?